Pemirsa, Kuasa Hukum Ferdis Sambu dan Putri Cantrawati, Arman Hanis, mengatakan pihaknya menghargai fonis yang dijatuhi oleh majelis hakim terhadap kliennya. Meski demikian, tim Kuasa Hukum mengaku kecewa pada fonis hakim karena tidak memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Ada pernyataan saya yang sebelumnya, saya sudah sampaikan, untuk sidang di pengadilan negeri ini, saya, kami, atau saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal, hakimnya sudah berasumsi sendiri. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, waktu ibu putri, itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini, kami tidak berharap banyak. Tidak berharap banyak, apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya, apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasehat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Akan mengajukan banding nggak, Pak? Ya, itu kita pelajari. Kita pelajari pertimbangan majelis hakim seperti apa. Karena tadi yang kita catatkan banyak berupa asumsi.